Halo guys, balik lagi dengan kita Double Chiners, dengan gue Dama dan gue Cindy, hari ini kita akan masak spaghetti carbonara, apa aja bahan-bahannya, let's check it out. Yang pertama ada egg yolk, ada bacon, ada parmesan, ada parsley, dan garlic. Setelah itu kita lanjut lagi ke bahan-bahan berikutnya, di sebelah sini kita ada pakai spaghetti-nya, ada pakai truffle oil juga sedikit, dan yang terakhir kita pakai black pepper. Di sini gue gak include garam, karena kebetulan baconnya sudah cukup asin, dan keju parmesannya juga memberikan rasa asin sendiri. Jadi kalau misalkan nanti kita cobain ada kurang asin sedikit, kita bisa tambahin garam sendiri sesuai selera. Betul, yuk kita mulai. Pertama, kita campur dulu bahan-bahannya, dari egg yolk, parmesan, parsley, dan truffle oil, dan black peppernya, di dalam 1 bowl. Setelah itu kita mix. Egg yolk, parmesan, parmesan. Nah di sini itu agak jendres aja permesannya, sekitar 3-4 sendok makan, tapi itu pasti kurang nanti. Sekarang kita tambah lagi ya, di toppingnya ya. Olive oil bebas, cuma gue suka ada rasa truffle-tuffle sedikit, jadi kita pakai yang ada truffle sedikit, 2 sendok teh, dan freshly black pepper. Ini yang kasih aroma dahsyat ya. Oke, aku aduk ya. Boleh ya, siap. Setelah kita nunggu ini diaduk, gue akan panasin air dulu. Oke, sekarang airnya sudah mendidih. Gue pakai konsistensi perbandingan 1 pasta 10 air. Di sini sebelum gue masukin pastanya, gue akan tambahin setengah sendok makan garam. Kita aduk-aduk dulu. Baru kita masukin pastanya. Ini make sure semuanya kerendam sama air ya, kalau enggak ntar ujung-ujungnya bisa keras, misalkan panci-nya panas. Kita masak sampai dia all the way. Oke, sembari nunggu pastanya matang, kita bisa prep baconnya dulu. Dari api kosong ya, jangan nyelang api dulu. Kita masukin si baconnya, semuanya. Kenapa? Supaya dia ngerender fat yang ada di baconnya, jadi dia itu jadi lebih crispy nanti selesainya. Oke, di sini pakai api gede. Dibiarin dulu aja, yang pasti semuanya kena di bawah. Gak ada yang ketumbuk-tumbuk. Nah, ini bacon cepat banget nih matangnya nih. Harus sering diorak-arik biar matangnya merata. Nah, ini kalau misalnya baconnya udah setengah matang dan sudah mulai menggaring. Kita masukin bawangnya. Nah, kalau misalnya orang luar mereka pakenya bawang bombay. Cuman nggak tahu, di kita lebih cocoknya pakai bawang putih. Nah, di sini boleh kecilin apinya supaya nggak terlalu matang juga, nggak terlalu kering. Nah, baconnya tuh udah mantep. Ini kita oseng aja sampai bawang putihnya mencoklat. Oke, sekarang pastanya udah cukup matang. Gue akan ambil 1 sendok dulu pasta waternya. Campur ke sini. Kita akan aduk ini untuk sebelum kita campur ke pastanya. Oke, bacon sama bawang putih udah kita campur ke pastanya. Kita campur ke adonan yang lain. Yuk! Nah, udah gitu kita aduk-aduk aja deh. Tadah! 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 Itulah dia guys, Carbonara versi Double Chinas. Benernya banyak versi ya. Kalau misalkan di Indo, ada yang pakai, apa namanya? Happy Cream. Pakai susu juga gitu ya, pakai butter. Di luar negeri mereka nggak pakai bawang putih, mereka pakenya bawang bombay. Ya, buat kita ini adalah versi kita yang terbaik buat kita. Semoga ini juga bisa jadi, apa namanya? Bahan masakan kalian juga di rumah. Referensi masakan. Tapi sebelumnya kita cobain dulu gimana rasanya ya. Kelebihannya itu kalau misalkan kita nggak pakai butter, cream, atau susu itu. Dia tuh bener-bener thick banget bumbunya gitu. Dari dia punya pasta juga nyerap semua bumbunya. Jadi, wah pokoknya mantep dah. Apalagi kita pakai fresh parli. Apa? Hah? Parli. 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 Cheers dulu guys. Cheers. Nanti kita coba. Pfff. 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 Purangin sedikit. Pfff. Cukup ya? Pfff. 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 Ketika masak baconnya usahain dari api no, dari belum nyalain api kalian render baconnya untuk foreign fatnya semuanya supaya dia lebih crispy lagi. Habis itu yang kedua pakai parmesannya cukup royal, jangan dikit-dikit pakai parmesan. Karena parmesan itu yang bikin dia ngetik dan kasih rasa asin juga. Itu aja dari kita, kalau misalnya kalian ada cobain di rumah jangan lupa kasih kolom, kasih komentar kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting adalah klik like, follow, dan subscribe. Bye-bye! See you on the next video! See you on the next video, bye-bye! Salah tuh like, follow, dan subscribe. Bukan, like, share, dan subscribe. Itu yang benar. Gak ada follow. Gak ada follow. Gak ada follow tuh dimana? Sampai jumpa, set like, share, dan subscribe. Make sure don not subscribe